beneran kagak deh oh iya ya udah ya makasih ya eh nah apa sih lo ribet amat si ipe kagak ade lu telepon di tempat temennya si salma udah tadi ditelepon sama temennya kagak ade juga si salma dia nonton sana buruan assalamualaikum empok ada anak ayahnya si ipe main sama si salma oh kagak ade jadi ya yaudah deh assalamualaikum ipe lu kemana sih orang mau dilamar malah ngabur lagi nge- apa lu mau dijodohin eh pusat datia 2017 nih kagak jaman dijodohin emang aja masih cenur bayah peh tapi kan peh masa depan gue peh 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 gawat lo dicariin ema lo tuh mau dijodohin kalau masalah entumah ayah tau makanya ayah ngumpet di mari si daus lagi jalan kesini sama keluarganya mau ngelamar lo jangan goyang goyang gitu bau oh emek eh bauan walaikum salam eh langsung aja yuk langsung masuk ya langsung masuk ayo langsung nanti kan ini ada katanya bahwa cuman juga nih pokoknya ayahnya gak mau jadi nama juragan kebo kek begini nih ayah cuma mau amin hmm amin Tapi si Amin itu belum setel Siapa yang mau nyetel tipi? Pan mau lamaran Bukan yang mau nonton tipi Itu maksudnya setel Dia itu mah Pan punya kerjaan gitu Itu lidah lu makanya diurut dulu Setel Sama aja Kalau si Daus itu Pan udah jadi juragan gitu Setel Juragan kebo Ayo tuh cemong kita jalan lagi Biarin aja Biar sama orang lain di bawahnya Tidak bisa tuh bah Juragan kebo Aduh ditolak Amin Amin, Amin, Amin Amin Ayah yang mau kasih tau, Min Itu si IP Mau di... Si Innya bagaimana sih? Main juri-juriin aja sama si Daus Gue harus bilang langsung sama Amin Tidak bisa langsung di lamar Eh, pada amat daus Jangan kebuka agak jelas Amin Ipeh Aduh Abang Ya, Peh Jangan dipegangin Gue mau buka Aduh, sakit Lo jatuhin gitu dong Tampangnya Serem Kok Aya dijatuhin si Bang tuh Sakit Abang Apaan? Jangan marah-marah Tengok gue, Peh Gue mohon Abang Udah deh Mending Abang Jujur aja sama perasaan Abang sendiri Perasaan HP Kalo Abang tuh sayang sama Aya Biar dia aku tau Tengok gue, Peh Tengok gue, Peh Tengok gue, Peh Tengok gue, Peh Terima kasih. 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 Aceh si Amin tuh, jualin tanah babenya. Tanah babenya tuh kan masih banyak di beli-beli, Nur. Udenya. Pokoknya kagak ada ya kita pake acara kuar ruang segala, ya? Hmm, hmm. Ah, kebuka nih, Tidok. Assalamualaikum, Bu. Wah, kursalam. Ipe ayah naon atau? Dausnya ada, Bu. Daus? Ah, iya. Tapi, Tih, dausnya lagi tidur. Apa? Tidur? Wah, nih kagak bisa nih kayak begini nih, Bu. Ayah janjian sama dia buat gursin catering. Oh gitu? Aduh, abis gimana tuh? Daus deh kalau tidur tuh kayak kebo. Dibangun tuh susah. Maaf belum. Namanya juga curagan kebo. Iyi, Bu, Dibu. Biar ayah yang bangunin ya? Yakin? Yakin? Ayah gak pernah gagal bangunin orang. Bang. Itu duit 50 juta udah dapet belum buat bayar gedung. Dibilang kan, apa, Be? Belum. Cepat ngomong-ngomu, Mbak B. Gimana sih, Bang? Abang niat kagak sih bikin nikahan kita lebih mewah daripada si Ipe sama Daus? Agak. Gue sih kepengennya. Persepsi sederhana aja. Ya, kagak bisa begitu dong, Bang. Muka ayah ini mau ditaruh di mana? Apa sih si Ipe tuh ledek-ledekin tiap hari? Ini ledek-ledekin balik, lah. Lagi nih, mau bikin nikahan mewah, kagak punya duit, gimana caranya juga, Bang? Bang, kalau kita usaha, pasti kita bisa. Pokoknya ya gak mau tau ya, duitnya harus dapet, titik. Aduh, ledek banget sih jalannya buruan apa. Ini capek apaan sih? Lo baru juga bangun. Ini kalau kayak giri-giri cakep pun Amin nih. Gak ada capek-capeknya. Gak kayak lo, letoy. Kamu teh mau nikahnya sama Daus atau sama si Amin sih? Ini tempatnya nih. Ayo, buruan. Mampu banget sih. Kayaknya mau. Sampai jumpa. Lu sih telat bangun. Keduluan kan sama Amin sama Ainur? Ya maaf, Be. Tapi kan masih... Tapi-tapi gak usah tapi-tapian. Nih, catering mawar ini catering paling enak di kampung ini. Gimana? Tentang dulu, Be. Gak usah tau ada tempat catering yang dibeenak dari sini. Yang bener loh. Yaudah, buruan lo. Pernahanya buruan. Main lagi masih di sini. Tata. Gak dapet ya? Bawain lo. Tidak ada semua. Aduh, si Ipeng gak salah milih tuh. Lah, kalau udah jodoh apa gimana lagi? Kan Allah yang menentukan. Manusia cuma bisa rencana doang. Wah, baru diomongin. Banyak umur loh. Pe, kalau bisa-bisanya si Miri si Daos. Kan gantengan Amin kemana-mana. Iya gak? Eh, suka-suka gue. Gue mau pilih siapa. Kayak ngurusin aja lo jadi orang. Elah, dari Amin gak lah amat ya. Cateringnya di mana sih? Di sini. Hah? Ipeng, ipeng. Udah, udah, ditambahnya. Hah, gimana? Gimana tuh masalah catering? Udah dapet? Udah dong, Nyak. Dapet itu tuh, catering mawar. Oh, catering mawar. Aduh, hebat dong. Terus, soal gedung udah beres? Loh, Nyak. Emang Bang Amin kagak bilang apa-apa sama Nyak masalah gedung? Kagak. Emang kenapa ya? Waduh. Nyak. Nyak tau kagak tuh gedung pitung? Nah, sekarang harganya Nyak naik berkali-kali lipat. Ini semua gara-gara si Ipeng tuh sama Daos. Lah kok bisa? Tanggal pernikahan Ayy sama Bang Amin, sama si Ipeng, sama si Daos, sama. Hah? Dan kita nyewa gedung yang sama, Nyak. Makanya, Nyak. Kalau kita emang bener-bener mau sewa tuh gedung, kita kudu DP duluan, Nyak. 50 juta. Waduh. Apa lo kate? 50 juta? Hah? Ini semua? Daun? Ya Allah, Nyak. Masa daun? Ya Allah, Ainur. Si Amin duit dari mana gede begitu? Kagak ada dia. Si Ipeng, cari perkara sama gue. Gimana kalau jual tanah aja? Aduh, enggak, enggak, enggak. Mbak Benya si Amin pasti kagak setuju. Udah, udah, jangan macem-macem deh. Nyak, terus bagaimana lagi dong? Kagak ada cara lain. Mana dia? Mana dia? Luar ruangnya. Mana? Mana? Lu ngga sabar. Ngapain botok-bobok tuh dia. Wah, lewat-bobok deh. Mana aja lo eh? Mau apain lo tiap-tiap lupa orang lo? Namanya takut gue. Harusnya lo tuh ketok dulu. Kasih salam dulu. Bukannya nyala orang lewat belakang. Eh, eh, gue, eh. Tadi jati gue. Mau apain lo. Gue mau ngapain lo. Mau apain lo. Urusan jangan belakang pilon lo. Urusan apa? Lo mesti ngundurin pernikahan anak lo. Kenapa bisa bareng sama anak gue? Hah? Berarti lo sini kame gue? Hih! Oh enggak, siapa yang disini kemarin lo? Eh, anak gue duluan tuh. Kita tuh nyiapin. Dan kapan tau? Hih! Oh enggak. Barangan aja lo kalau ngomong lo juru-juru gue. Nggak kawinnya anak gue. Juru sebuah yang jauh-juru sebuah. Apa yang jauh-jauh? Apa yang jauh-jauh? Apa yang jauh-jauh lo? Ipeh. Diam, gue agak mau ngomong sama lo. Ipeh. Jauh-jauh. Sudah aus bikin diri gue aja. Belum aku wah yang jalan sama Ipeh. Aku ingin berbicara jauh-jauh-jauh. Kok jalannya jauh-jauh-jauh? Berantem ya? Siapa juga yang berantem? Apaan sih? Enggak usah pegang. Gue masih marah ya sama lo. Us. Gue makasih ya nama lo. Sampe kapan juga lo kagak bakal bisa menangin hatinya Ipeh. Dia mah cintanya sama gue. Tapi maaf-maaf gue diempat sama cewek liveh. Kata-kata lo ya kalau ngomong. Sampai yang cinta sama lo kagak. Mendingan tau semangin-mangin. Luan ya. Terisi deh. Aku lebih cinta. Masa lo? Eh pastimu gue mewah ya. Jangan lupa nanti pas daya. Oke. Sampai. Oke ya. Iya mau sama-sama. Bang. Apa ngapain? Gue nanti kojek. Aduh. Ngapain sih bang tarik kojek kamu. Mukanya mau taruh mana nih? Ditaruh aja di situ. Emang apa salahnya coba gue nyari kerjaan tambahan? Lo yang nyuruh gue kan nyari modal lagi buat nikahan? Iya bang. Tapi kaget jadi tukang kojek juga. Yang lain kayak bang. Hah? Lupa kayak airnya. Hah. Sedangkan apa-apa sih. Iya. Assalamualaikum. Ya ayo pulang nih. Salam. Udah balik ya. Eh gimana ya urusan cateringnya? Lo jadi kan? Pakai jasa catering si mawar tuh. Hah? Kagak jadi. Lah kok kagak jadi? Apa? Ken tuh. Kedulon sama si Amin Ainur. Wah. Bener-bener tuh orangnya. Demen banget cari gara-gara. Apa? Demen banget cari gara-gara. Emang bikin gara-gara apa lagi? Main si Amin sama si cewek menor tuh dateng kemari. Ini gak perlu dateng dari depan. Dari belakang. Terus dia teriak-teriak. Hei. Undurin tuh. Pernikian anak lu. Awas lu ya. Dia tuh pake ngancam momenya. Hei. Nah kaisa kate-kate. Kagak bisa. Kalau mau dia yang undur kita mah agak ya. Bener tuh. Makanya kita tuh kudu bikin pesta nikahnya gede-gedean. Ngomong-ngomong. Depan buat sewa gedungnya udah ada kan ya? Lagi diusahain bu. Udah uste juga lagi cari pinjaman buat uang nikahan. Gitu dong. Mbak Demendaya punya mantu nih kayak gini nih. Mantu idaman banget. Min. Ini yang mau ngomong. Ini soal pesta pertahunan lu. Kalau menurut Minyak. Bungunya tuh pesta dibikin gede-gedean. Ya Amin juga kepengennya begitu. Cuman duitnya duit siap. Gampang itu mah. Mbak Belo kan masih ada tanya tuh. Bisa dijual ke Pak Haji. Pak Haji kan banyak duitnya loh. Kagaknya. Gak mau. Oh jadi begini anaknya. Mau ngebiarin nyapu yang sendirian mikirin festanya elu. Kagak kesian aminnya. Kagak nurut aminnya. Ya. Ya udah. Kalau nyamu yang begitu Ain. Tapi nyamu yang ambilin ya sertifikatnya. Oke. Terima kasih telah menonton. Nah dia pulas. Ngapain lo? Enggak. Ya mau masuk aja. Mau lihat abang. Bang. Nah. Hiko. Amat. Nih Min. Setifikatnya. Udah komplitnya. Udah deh. Udah Min. Lu nunggu api lagi. Lebih cepet lebih baik tuh tanah dijual. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi jual tanah nih. Kagak. Ya. Ini sertifikat. I simpen. Lah terus. Lu kagak jadi ke rumahnya Pak Haji? Kagak. Lu kagak usah ikut campur Nur. Ya Allah Min. Pikiran lo bagaimana sih? Katanya pengen pesta gede-gedean. Caranya kagak ada lain. Ya jual tuh tanah babel lo. Emang kenape? Babel lo kagak bakal ape-ape. Gue entong jawab. Nyak. Nyak sayang kagak sama babel. Babel lagi sakit sekarang nyak. Nyak tega bener. Amin. Makanan di Mari emang paling luar biasa dah. Juara. Kalau gue makan di Mari gue jadi ingat sama Amin. Ini kan tempat gue makan berdua langganan sama dia. Biasanya gue kesini bareng IP. Sekarang sendiri. Ini tuh beneran Amin. Agak-agak-agak gue salah lihat pas ini. Biasanya aku gak gigi. Ngapain sih gue mikirin dia lagi? Men. Cuman aja lu? Biasalah, sibuk. Si Pedi Dalam tuh. Lu jangin sama dia ya? Tanda. Itu di Dalam? Ada tuh di Dalam. Aku lebih cinta. Kamu. Saat kau pura-pura malam. Ngapain lu ngerangkak-ngerangkak? Nyari cebong atau nyari apa? Gue nyari. Nyari cincin yang dari Daus mana ya? Cincin dari Daus. Belak gue amat. Imitasi aja soong banget. Mungkin sedikit. Lu ngapain ngomong-ngomong kesini? Nostalgia kan lu? Enggak bisa ngelupain gue. Ketauan. Sekate-kate lu ya sama gue? Lu kali yang hangin sama gue. Lu ngapain kemarin sendokiran? Tuh, enggak bawa siapa-siapa. Angin lu ya? Kalau... Kalau gue, ma... Gue emang demen makan di mari. Makanan enak-enak. Lu kali kangen sama gue. Gak bisa bohong lu. Acting gue jelek. Capek yang bohong. Gue kagak bohong. Gue nih kemari. Gue mau mesin catering buat kawinan gue. Catering buat kawinan? Nah, udah. Ngomong-ngomong lu dikena emosi doang. Ya, sama. Gue gak ketemu sama lu langsung emosi. Emosi banget. Lu ngomong emosi, agak bisa pakai rasa gitu. Gagak lagi, gagak lagi. Belum ada satu pun kebo yang kejual. Gimana Tedaos bisa bayar uang nikahannya? Daos! Eh, Ipe. Dari mana, Atoh? Sini stok, Atoh duduk. Hmm, gak usah duduk. Gue habis ngurusin catering. Gara-gara lu gak tanggung jawab. Sekarang lu tanggung jawab deh. Nganterin gue pulang ya. Eh, ini tuh udah malem. Lihat tuh. Kalau misalnya gue diculik, terus kita kagak jenikah, ada drama baru lagi, ribet lagi urusannya. Kagak jenikah, gimana? Besok-besok aku, ayo. Ayo. Halo? Ini Bang Jali. Yang punya gedung pitung. Oh, iye, Pak. Ada apa? Eh, kapan mau bayar DP-nya nih? Tak buat biar-biar orang. Sesegera mungkin, Pak. Iya, tenang aja. Pokoknya tungguin aja dah ya. Oke? Tapi kalau ada yang bayar duluan, dia yang nyewa lho. Bapak tenang aja. Pasti saya kok yang nyewa. Ye? Kasih. Pus, ini penggimana nih? Udah ada belum duduknya? Belum. Belum. Lah, lu dari kemarin kemana aja? Kok belum ada uangnya sampai sekarang? Ipe, Daus teh udah usaha jualin kebo. Tapi teh, emang belum ada rezekinya aja. Jangan marah-marah gitu, Atuh. Eh, ayo gak mungkin marah kalau ujungnya tuh jelas. Ini kagak jelas. Ayo malu diterponin mulu. Stop, stop, stop. Siap, man. Eh. Dali, Pak Mali. Berantem malam-malam begini. Ada apa sih? Hah? Ipe, Daus? Emang ada apa sih? Panya aja. Eh, Ipe, lu pada lapan belum kawin. Udah berantem kayak gini. Gak-gak baik. Udah buruan. Apa-apaan? Ayo. Ayo. Daus minta maaf. Daus te janji bakal nyari uangnya lagi. Hah? Udah buruk. Maaf juga. Nah, gitu dong. Kan enak dilihatnya. Nah, jangan berantem lagi ya. Ya udah, kalau gitu. Daus pamit dulunya. Iya, iya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Salam. Nah, Ben. Hei! Nah, beneru di sini. pokoknya tanahnya paham woi ibe 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 nah aduh di kakak kunci lah kok bisa ya ape semalam gue lupa ngunci pintu kemarin perasaan sertifikat gue taruh di Marinda salam waalaikum waalaikumsalam hei Nur tuh men lo pagi bener iye di selubang amin katanya sih mau ke tempatnya pagi oh mau ngapain capek min min ada Ainur nih nyak 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 yang masuk nih pasti ada nih ya gimana dongnya aduh tuh gimana nih iya berarti ada maling masuknya nah iya tuh gimana nih iya ayo urus ke polisi ya Aduh yaudah bentar nih Bang 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 tunggu tunggu Aduh Bang lu ngapain ikutin gua abu mau ke mana sih gua mau ke ngantor polisi buat laporan Bang kita punya urusan yang lebih penting kagak usah dah lapor polisi busrak dah lu kata sertifikat hilang kagak penting sertifikat tahanan Nur bukan kunci yang hilang sekarang gini Bang kalau misalnya kita lapor polisi emang masalah jadi lebih kecil kagak Bang lebih besar urusannya sama si HP polisi lah ya emang lebih besar apa polisi tapi ntar polisi yang bantuin gua ngurusin tidak emang salah gua jadi lebih enteng udah mending lu pulang lu nunggu di rumah Bang babi Abang lagi sakit iya tau sekarang kalau kita lapor polisi terus polisi datang ke rumah gudar-gudar rumah babi abang liat makin parah hayo ah iyo okay labahang yang ini gue demenik ada bukit bisa terdimari bukit kita serai pede udah semua ngikut aja oh 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 wah gua paling suka kamu yang tuh ada kupu-kupunya Hai udah nggak kena-kena P udah gue bilang nih Bang nih cekinnya kayak gini ya biskir seribu undangan siap waduh kok jadi seribu sebuahnya kita cuma mau undang lima ratus orang aja dari awal gue bilangnya seribu tapi tapi pokoknya kita seribu undangan 500 aja kan banyak-banyak buat bikin kita ini iya kan mau pamerkan lu yaudah pokoknya bikin seribu ya 500 kan 1000 aja eh pasti nggak bisa dong jangan robot gitu dong Bang ngasih penggunaan dari tadi gua bukanya robot mereka masih debat gua udah pake gitu nggak kaget bisa gitu Bang abang tuh langsung ngantri dulu kalau emang abang kaget mengantri mendingan cari percetakan yang lain aja dah ya ini bener tukang seribu ya emang udah sepakat tuh berdua maaf ya kita udah keluar bikin undangannya ya makasih banget langsung dimari emang paling enak ya Bang Amin ya Ipe kenapa nyebutin sama Amin aduh 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 ayah bener-bener minta maaf ya ayah agak sengaja ayah lagi agak fokus nih maaf ya Doste nggak jadi nikah sama Ipe jangan dong eh bagaimana nih nikahnya sama Ipe aja Ipe minta maaf minta maaf banget nikah sama Ipe ya balikan aja sana sama Amin Ipe nggak mau kan maunya nikahnya sama Daus nikah sama ayah ya ya please mohon mohon dah ayah mau nikah sama Daus PT beneran mau nikah sama Daus beneran kalau kagak beneran ayah kagak mungkin mohon-mohon kayak begini ya pan ya beneran cinta sama Daus yaudah kalau gitu Daus maafin tapi janjinya jangan lagi nyebut nyebutin nama si Amin ih ayah janji janji Astagfirullahaladzim pok kagak kira-kira ngundang seribu orang eh lah cupris pon si Ipe itu anak ayah atu-atunya jadi ayah tuh harus nikahin festanya yang gede-gedean Ewa Mekah gitu lagian lu nggak kira-kira minta sumbang 20 juta ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Cing kalau nginang ayo dong ayo kan mau nikah nih ya bantuin dah ya lu tuh aja gue lagi pegel-pegel kebanyakan kuli ini di dapur lagian oke gue sekarang liat nggak apa tapi dibantuin nggak nggak oke 20 juta ya yaudah deh ntar nikah lu gue bantu ah beneran cing ya Alhamdulillah iya tapi iya ini dipikir mau syukur kagak nggak apa-apa 基 dua tiga empat ha aduh kok nggak cocok tuh sesuai catetannya Ujang Ujang Abah, 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 iya Abah tadi panggil-panggilin, eh bukan yang nyawo Tato Bikin kaget Tato Ambu, ada apa Tato Ambu? Ambu Tato mau tanya, itu Tato kebo-kebo kita tinggal sedikit Oh, Tato tenang, Tato tenang, barangkali lagi main kebo-nya Ato cari sama Ambu, kalau yang Sembarangan Wai, Ambu Tato disuruh cari kebo, ya enak aja, ya si Ujah Tato Ujah sini, Ambu Tato mau tanya, kebo-kebo di kandang tadi gak sedikit Emangnya bener, kebo-nya Tato lagi pada main gitu Kerbo-kerbo-nya dijualin Bu, sama Kang Daus Apa? Oh my God Katanya buat nikahan Bu, terus kerbo-kerbo-nya dijual murah, biar cepat laku Waduh, si Daus tuh bener-bener, Daus! Us! Daus! Sini! Sini, sini, sini! Iya Ambu Jangan seolah mas kamu, Tato Ambu mau tanya, itu beneran kebo-kebo teh dijualin gitu buat nikahan si Ipeh? Hah? Ya abisnya mau gimana lagi ya Tato Ambu Daus teh jualin juga buat uang nikahan Daus Uangnya Tato masih kurang banyak Kan kita Tato mau ngadain acara gede-gede Daus, kamu kan bisa bilang sama Ipeh, nikahan nyata sederhana aja gitu, kita kan lagi susah Tapi Ambu, Daus teh gak mau ngecewain Ipeh, Daus cinta pisan sama Ipeh Yaudah Ambu, jodoh pati sama rezeki itu ada di tangan Tuhan yang mengaturnya Ya, tidak usah, biar kita cepat punya mantu dan jenang cucu Tapi gak gitu juga dong, Mba Kebo Siang pak Eh, lo min Maaf ya, ayo telat Ayo langsung lari, kagak apa-apa kan ya Waduh, maaf ya min Baru aja, gue dapet gantiin lo Aduh Ayo digantiin, gue mendedaki ini pak Habis, lo datangnya siang-siang mulu min Gue ngubungin lo, kagak bisa Maaf ya min Udah sertifikat ilang Sekarang gue pake dipecat segala Busrak Gue kan mau nikah, kenapa jadi sial begini ya Jadi berapa kan? Gimana acara pernikahan Ainur? Udah beres Ya, belum lah, pok Soalnya nanti rencananya tuh bakal digede-gedein gitu Terus, mau diade-gedein dimana nih? Di gedung pitung Bukannya gedung pitung udah disewa sama si Ipeh Ya, elah, pok Kagak mungkin si Ipeh mampu nyewa gedung itu Lagian ntar liat deh Acara nikahannya pasti gedean acaranya si Ainur anak ayu dong Men Gimana rencana persiapan pernikahan lo? Alhamdulillah Lancar Oke Gak berikan lo sepikirin Terima beres aja Terus kerjaan lo gimana? Aduh, ngomong harus gimana ini ke babi Kok pintunya kagal kunci? Kok mana orang-orang? Bang Amin Assalamualaikum B Untuk Ainur dateng Eh, samperin dulu ya Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Kenapa? Duduk bang Kenapa jadi dulu yang nawarin gue duduk? Ini daftar keluarga Ayo yang mau ayu undang Ini daftar keluarga gue cuma 50 orang doang jatanya? Kan keluarganya banyak nih Tuh, rojali semua ya Iya Gue tau jadi gini Kan kita ngundangnya 500 kan ya? Mas jatah gue dikit banget Yaudah bang Tambuhin aja 500 lagi Kan pas nol 500 500 Serib Ah, lu mah banyak maunya dah Lu apaan sih bang? Ini kan acara keluarga Ayo Jadi suka-suka Ayo dong Gini nak Ini acara keluarga lu? Iya Kalau emang ini acara keluarga lu Kenapa keluarga gue nisu bayar semuanya? Bang Abang kan laki-laki Iya Abang mau nikahin Ayo kan? Yaudah abang tanggung jawab Ya abang bayarlah Ayo kasih tau ya Abang mau dicap laki-laki gak bertanggung jawab Hmm Udah Jangan lupa besok ada cowok baju Assalamualaikum Waalaikumsalam Masih gili Baru calon dah nyusahin Nah bagaimana tuh Nama-namanya yang mau diundang udah ditulis semua Udah Peh Cakep dah kalau bagaimana Ternyata 1000 orang Bakal banyak dapet kado Oh iya Peh Gimana kalau kita kasih aturan diundangan Kasih uang aja nya Yang dateng kan pasti bakalan banyak Uangnya Teh pasti bakalan banyak juga Ih gak bisa gitu loh Nih ya Kalau uang cepet abisnya Ini gak dikasih kado Misalnya dikasih barang Bakalan awet tuh barangnya Gampang juga diinget Iya Pan Daus maunya uang Ini Teh juga buat tutupin uang ikan kita juga Keprotes mulu ya jadi orang ya Tamu undangan agak bisa kita atur-atur Terserah mereka yang ikhlasnya gak siap Udah diterima aja Dari kemarin Daus udah nurutin kata-kata Ipe Sekarang Ipe harus nurut sama Daus Eh Oh gak Mau lu pikir lu siapa Daus te calon suaminya Ipe Ipe harus nurut sama Daus Eh Eh Daus Eh jangan pergi lu Eh nurutan kita belum keluar ya Dari kemarin Daus Dari kemarin Daus Ipe harus nurutin kata-kata Darike Sari kata-kata DiМы Dari Terima kasih 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 Terima kasih